Kita menuju perusahaan efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan kembali bersama Felmi Lobela dan Juru Kamera Maksimilandos. Felmi, seperti apa kinerja penutupan hingga sore ini? Apakah ISK masih bertahan di zona hijau? Indonesia, di mana untuk saat ini waktu telah menunjukkan pukul 15 untuk masuk pada sesi terakhir perdagangan. ISK terpantau sampai dengan sore hari ini, bahkan sepanjang perdagangan di hari ini, Rabu 5 Mei 2021, mampu menunjukkan penguatannya atau bergerak terkonsolidasi sepanjang perdagangan di zona hijau. Dengan pada saat ini untuk penutupan perdagangan sendiri kita lihat terpantau menguat 0,20% atau 12,09 poin ke posisi 5.975,91. Untuk volume transaksi perdagangan mencapai 17 miliar lembar saham, sementara nilai transaksi perdagangan 8,7 triliun rupiah, dan frekuensi transaksi perdagangan dicatatkan sebanyak 953.357 kali transaksi. Indeks harga saham gabungan memang di sepanjang hari ini bergerak pada rentang dari 5.971 hingga saat ini pada penutupan terpantau bergerak 5.975,91. Ada pun memang sentimen yang masih berpengaruh yaitu dari sentimen rilis data perekonomian di dalam negeri, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini mengumumkan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode kuartal pertama 2021, di mana hasilnya ekonomi di dalam negeri ini masih tumbuh negatif atau terkonstraksi, di mana tadi Kepala BPS Soeharyanto menyebut bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia ini pada 3 bulan pertama untuk 2021, ini tumbuh minus 0,96% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau tahun sebelumnya ekonomi Indonesia tumbuh 0,74%. Peti Bagaimana dengan informasi soal saham yang paling mempengaruhi sampai ke penutupan hari ini? Ada pun sejumlah saham yang mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan sehingga mampu terpantau, ditutup, menguat atau berada pada zona hijau pada sore hari ini, di mana untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing atau investor asing adalah saham perbankan seperti Bank BRI atau BBRI, kemudian juga ada saham dari Bank BCA dengan kode emiten BBCA, ada pun saham lainnya seperti saham dari PT Tower Bersama Infrastruktur, ini juga masuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing dengan kode saham TBIG, kemudian juga ada VT Vale Indonesia TBK dengan kode emiten INCO, dan juga United Tractors TBK, ini juga masuk untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, dan juga ada saham perbankan lainnya yaitu Bank Negara Indonesia TBK atau BBNI, yang juga masuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing pada sehingga sore hari ini. Demikian, Peti. Baik, terima kasih Felmy atas laporan Anda. Demikian Felmy Lobela melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah menonton!